Diduga berkendara ugal-ugalan dalam kondisi mabuk berat, tiga pemuda yang mengendarai suatu motor menabrak sepeda motor di perempatan Masjid Raya, Kota Biman, Nusa Tenggara Barat. Mirisnya selain mengakibatkan lima orang terluka, kecelakaan ini sempat dimanfaatkan dua remaja untuk mencuri ponsel milik salah satu korban. Warga dan pengguna jalan di perempatan Masjid Raya, Kota Biman, Nusa Tenggara Barat digegerkan dengan kecelakaan yang melibatkan dua sepeda motor. Lima orang, yakni tiga pemuda dan dua wanita terkapar di tengah jalan. Mirisnya dalam insiden ini, dua remaja justru kedapatan memanfaatkan situasi untuk mencuri telepon genggam milik salah satu korban. Keduanya pun nyaris diamuk masa. Beruntung, emosi masa meredah setelah kedua pelaku bersedia mengembalikan ponsel korban. Menurut saksi mata, kecelakaan bermula saat tiga pemuda yang berboncengan dalam satu motor terlihat melaju kencang dari arah barat. Sementara dari utara, sebuah sepeda motor yang ditumpangi dua wanita juga hendak memotong jalan. Akibatnya, tabrakan pun tak bisa dihindarkan. Dari aroma alkohol dan botol minuman yang ditemukan tak jauh dari tubuh korban, tiga pemuda ini diduga kuat berkendara dalam keadaan mabuk. Tadi ada tiga pemuda berboncengan satu motor dari arah barat, terus ada dua wanita dari arah utara. Terjadilah kecelakaan seperti itu. Yang ternyata cowok-cowok yang berboncengan tiga itu dalam keadaan mabuk. Dalam kecelakaan ini, kelima korban langsung dilarikan warga ke rumah sakit setempat untuk menjalani perawatan. Iksan Iskandar, Kota Bimah, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih telah menonton!